Intro Assalamualaikum Wr Wb MitroKominfo dimana saja Anda berada Kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan Program ini merupakan rangkaian kegiatan Pemerintah daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan Bersama saya Muhammad Raka Inilah Lensa Banjar Sepekan Selengkapnya Intro MitroKominfo Pondok Besantren Darul Hijrat Cindai Alus Martapura Lakukan peletakan batu pertama Pembangunan Menara Falakiyah Nurul Ansar Dan Monumen Kalpataru Minapolitan Patin Keberadaan Menara Falakiyah ini Nantinya bisa membuat menggeletnya ilmu falak Untuk kembali berkembang dan maju Khususnya di Kalimantan Selatan Pemerintah Kabupaten Banjar sangat mengapresiasi Dilaksanakannya peletakan batu pertama Pembangunan Menara Falakiyah Nurul Ansar Dan Monumen Kalpataru Minapolitan Patin Darul Hijrat Martapura Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar Haji Sedi Mansur Yang diwakili Sekda Banjar Haji Muhammad Hilwan Saat peletakan batu pertama Pembangunan Menara Falakiyah Nurul Ansar Dan Monumen Kalpataru Minapolitan Oleh pimpinan Pondok Pesanren Darul Hijra Kiai Haji Jarkashi Hasbi Di halaman Pondok Pesanren Di Desa Cindai Alus Martapura Menurut Hilman Perkembangan sains yang semakin maju Ilmu falak justru menjadi ilmu yang hampir terlupakan Dan semakin langka eksistensinya Dalam kajian intelektual Islam Hilman berharap Keberadaan Menara Falakiyah ini Nantinya bisa membuat menggeliatnya Ilmu falak untuk kembali berkembang Dan maju khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan Menara dan Observatorium ini Bisa menjadikan Pondok Pesanren Tidak hanya sebagai pusat kajian keislaman Namun juga sebagai pusat studi dan sains Monumen akan menjadi daya tarik tersendiri Bagi Kalimantan Selatan Lebih khusus Kabupaten Banjar Kita harapkan bersama tercapainya dan cepat terbangun Menara Falakiyah sebagai satu-satunya Yang ada di Kalimantan Selatan Nantinya benar-benar berguna Untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan Dengan ilmu falak itu sendiri Seperti lokiah, pastronomi dan sebagainya Dan seperti yang disampaikan tadi Dukungan ternyata sudah sangat luar biasa Dan harapannya ini akan terus mengalir Untuk proses dan pelaksanaan Pembangunan menara ini Kita juga sama-sama berharap Dengan keberadaan menara kolikah ini Nantinya, dilihat ilmu falak Kembali berkembang dan maju Khususnya di Kalimantan Selatan Ilmu falak kembali jaya Dan kaderisasi ilmu falak di Pondok Pesanren Terus berkesinabungan Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten satu bidang Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Fathur Rahman Mantan Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin Dan Kakangwil Kementerian Agama Kalimantan Selatan Haji Muhammad Ambrin Umar Faidillah Kominfo Bajar Melaporkan Mitro Kominfo Bupati Banjar Haji Saidi Mansur Ikuti Zoom Meeting Vaksinasi COVID-19 Rentak dengan Presiden RI Joko Widodo Bersama pemerintah daerah lain Dan Polri di seluruh Indonesia Di halaman kampus Setai Darussalam Martapura Bupati Banjar mengatakan VHK tetap fokus dalam melakukan Percepatan vaksinasi Dan terus mengingatkan masyarakat Untuk menerapkan protokol kesehatan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur Mengatakan Pihaknya tetap fokus dalam melakukan Percepatan vaksinasi Seperti apa yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Hal tersebut dikatakannya Saat mengikuti Zoom Meeting Vaksinasi COVID-19 Rentak dengan Presiden RI Joko Widodo Bersama pemerintah daerah lain Dan Polri di seluruh Indonesia Di halaman kampus Setai Darussalam Martapura Bupati menambahkan Percepatan vaksinasi Lebih digenjarkan Dan terus mengingatkan Masyarakat Untuk menerapkan Protokol kesehatan Bupati berharap Dengan kedatangan Kapolda Kalemanta Selatan Juga atensi Dari Kakor Lantas Polri Menjadi penyemangat Bagi pemerintah Kabupaten Banjar Dan unsur Forkovimda Di lapangan Kegiatan vaksinasi Di lokasi ini Juga digelar Untuk anak usia 6 Hingga 11 tahun Yang diikuti Oleh anak sekolah dasar Dan umum Salah satu warga Dari Kecamatan Karangintan Hormani Muhyar Berusia 58 tahun Yang di vaksin dosis ketiga Juga terlihat Membawa Serta anak dan istrinya Untuk suntik vaksin Muhyar menilai Pemerintah Kabupaten Banjar Yang telah bekerjasama Dengan Polri Khususnya Polak Kalsel Dan Polris Banjar Sudah berhasil Melaksanakan Vaksinasi Di Kabupaten Banjar Bagus Faidila Kominfo Banjar Melaporkan Mitro Kominfo Didampingi istrinya Haji Nur Gita Tias Bupati Banjar Haji Saidiman Suruh beserta Dua putranya Disuntik vaksin Sebagai tanda Pencanangan Vaksinasi Booster COVID-19 Yang digelar Di halaman Mahaliga Sultan Adam Martapura Pencanangan vaksinasi Booster COVID-19 Ini Diperuntukkan Bagi PNS Maupun Non-PNS Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Pencanangan Vaksinasi Booster COVID-19 Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Dilaksanakan Di halaman Mahaliga Sultan Adam Martapura Bupati Banjar Haji Saidiman Suruh Hadir Dinampingi istri Haji Nur Gita Tias Pada pencanangan ini Bupati Banjar Disuntik Vaksin Booster COVID-19 Beserta Dua anak Laki-lakinya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Yasna Khairina Mengatakan Pencanangan Vaksinasi Booster COVID-19 Ini Disediakan Untuk PNS Maupun PTT Yasna Menambahkan Vaksinnya Disediakan Di antaranya Pfizer Moderna Dan AstraZeneca Sedangkan Untuk Anggota keluarga Yang masih Anak-anak Disediakan Vaksin Sinovac Oh iya Jadi hari ini Pencanangan Vaksin Booster Untuk SKPD Dan seluruh Segawainya Banyak yang PNS Maupun yang non-PNS Berapa dosusnya Bu? Dosisnya Yang hari ini Jadi kan ada 47 SKPD Tapi Tidak menutup Kemungkinan Apa namanya Karyawan-karyawannya Juga ke sini Sebanyak-banyak Yang datang Kita layani Di sini ada Pfizer Kemudian Moderna Sama AstraZeneca Dan kalau misalnya Ada anak-anak Sinovac Juga ada Dengan dilaksanakannya Pencanangan Vaksinasi ini Masyarakat diharapkan Terut andir Menambah Persentase Vaksinasi Sebelum Divaksin Juga diharapkan Untuk menjaga Kondisi tubuh Dengan tidur Yang cukup Dan makan Makanan bergizi Protokol Kesehatan pun Perlu diperketat Untuk memutus Mata rantai Penyebaran virus Terutama setelah Masuknya varian Omikron Umar Inka Kominfo Banjar Melaporkan Mitro Kominfo Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Hapsi Pimpin rapat koordinasi Mingguan di Aula Barakat Martapura Dalam rakor ini Wakil Bupati Di antaranya Menyoroti Tentang Tata Kelola Kota Beliau Meminta Dinas Terkait Agar Membersihkan Tugu Berlian Yang Berada Di Kawasan Sungai Paring Saat itu SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar Juga Diminta Menyusun Pengadaan Barang Agar Bisa Melihat Ketersediaan Aset Yang ada SK Mersihkan Tugu Berlian Orang Sementara Tuga Diserahkan Hadiah Pemenang Lomba Menulis Pengalaman Pribadi Untuk SD Dan SMP Sederajat Tahun 2022 Oleh Wakil Bupati Banjar Yang Didampingi Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman Untuk Tingkat SD Sederajat Juara 1 Embranu Bariski Dari SDN Madiangin Timur 2 Juara 2 Ratu Safitri SDN Indrasari Martapura Dan Juara 3 Emir Jamaisar Rahman Dari SDN Madiangin Timur 2 Sedangkan Untuk SMP Sederajat Juara 1 Saskia Dari SMP Negeri 1 Astambul Juara 2 Mega Dari SMP Negeri 2 Martapura Timur Dan Juara 3 Juliana Ulfa Dari SNP Negeri 1 Mataraman Bagus Melda Kominfo Banjar Melaporkan Mitro Kominfo Bank Sampah Sekumpul Martapura Peringati Hutnya Yang 11 Sekaligus Peringati Hari Pedulis Sampah Nasional 11 Tahun Berdiri Sejauh Ini Banyak Prestasi Yang Dirai Oleh Bank Sampah Sekumpul Yang Taranya Juara Bank Sampah Sekausal Dan Menjadi Lembaga Lokus Penilaian Semua Aspek Lingkungan Seperti Proklim Adipura Kabupaten Alkakota Sehat Dan Smart City Di usia Yang ke 11 tahun Tentunya Semakin Banyak Tantangan Yang Dihadapi Dan Semakin Banyak Juga Upaya Upaya Yang Harus Dilakukan Untuk Mempertahankan Citra Bank Sampah Sekumpul Dalam Menjaga Lingkungan Hal Tersebut Diungkapkan Direktur Bank Sampah Sekumpul Dewi Heldayati Saat Peringatan Hari Ulang Tahun Bank Sampah Sekumpul Sekaligus Peringati Hari Peduli Sampah Nasional Di Kantornya Yakni Di Jalan Pendidikan Gang Berkat Tawakal 2 Kelurahan Sekumpul Martapura Ditambahkan Dewi Sejauh ini Banyak Prestasi Yang Diraih Pihaknya Di Antaranya Juara Bank Sampah Sekalimantan Selatan Dan Menjadi Lembaga Lokus Penilaian Semua Aspek Lingkungan Seperti Proklim Adipura Kabupaten Kota Sehat Dan Smart City Untuk Mempertahankan Penghargaan Yang Sudah Diraih Diperlukan Inovasi Di Usia yang Kesebelas Tahun Ini Tentunya Semakin Banyak Tentangan Dan Sebagian Banyak Upaya Yang Harus Dilakukan Untuk Mempertahankan Citra Bank Sampah Sekumpul Dan Menjaga Lingkungan Serta Mengajak Menghidupkan Bank Sampah Sampah Lain Yang Ada Di Kabupaten Banjar Untuk Kedepannya Kita Akan Mencoba Bekerja Sama Dengan Leading Sektor Segala Macam Dan Juga Nanti Kedepan Kita Akan Terling Dengan Bank Konvensional Dengan Bank Alsel Untuk Tabungan Nasabah Yang Nantinya Mereka Bisa Lihat Di gadget Mereka Masing-masing Untuk Saldo Tabungan Dan Juga Kedepannya Kita Terus Meningkatkan Kerjasama Supaya Pendapatan Masyarakat Kita Secara Ekonomi Untuk Sampah Dengan Harga Yang Tinggi Sehingga Saldo Mereka Lebih Banyak Dan Lebih Banyak Orang Yang Mau Memilah Sampah Dari Rumah Dalam Memerihakan Bilatnya Yang Kesebelas Ada Beberapa Perlombaan Yang Digelar Yaitu Turnamen Mobile Legend Serta Dongeng Untuk Edukasi Anak Sejak Dini Dengan Hadiah Piala Piagang Penghargaan Dan Sejumlah Uang Tulai Sedangkan Untuk Ibu-ibu Yang Mendukung Dan Menjadi Pelopor Pila Sampah Dari Rumah Melaksanakan Senam Bersama Dan Hiburan Dengan Aneka Dor Price Umar Mitro Kominfo Wakil Bupati Banjar Habib Idris Al-Hafsi Hadiri Peringatan Isra Mirat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Wala Wassalam Sekaligus Haul Ketujuh Belas Guru Abas Kumpul Di Masjid Al-Muhajirin Kecamatan Simpang Empat Wakil Bupati Mengapresiasi Kegiatung Tersebut Dan Berpesan Kepada Seluruh Masyarakat Kebupaten Banjar Agar Tidak Panik Dan Takut Hati-hati Terhadap Penularan Hiperus Covid-19 Seiring Belum Usainya Pandemi Covid-19 Di Indonesia Khususnya Di Kabupaten Banjar Tidak Menyuruhkan Semangat Masyarakat Desa Batu Balian Memperingati Isra Mirat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Wala Wassalam Sekaligus Haul Ke 17 Muhammad Zaini Bin Abdul Ghani Di Masjid Al-Muhajirin Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Menghadirkan Pencerama Habib Jamal Bin Toha Ba'agil Dari Malang Jawa Timur Dan Habib Jindan Bin Novel Bin Salim Dari Jakarta Dalam Sambutannya Habib Idrus Al-Habsi Menyampaikan Rasa Syukur Dan Bangganya Kepada Masyarakat Khususnya Kabupaten Banjar Yang memiliki Perhatian Serius Terhadap Perikatan Hari-hari Besar Islam Ataupun Secara Keagamaan Seperti Yang Dilasanakan Pada Hari ini Atas Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Belia Mengucapkan Terima Kasih Dan Pengarhagaan Kepada Panitia Pelaksana Desa Batu Balian Atas Terselenggaranya Peringatan Islam Mirab Sekaligus Haul Abah Gurus Kumpul Habib Jamal Bin Toha Bagil Salah Penceramah Matakan Melalui Peringatan Ini Diharapkan Masyarakat Bisa Meneladani Sifat Dan Perilaku Rasulullah Serta Mengamalkan Setiap Ajarannya Sebagai Pedoman Hidup Semua Perilaku Tindakan Ucapan Dan Ketetapan Rasulullah Sallallahu Sallam Adalah Merupakan Teladan Bagi Seluruh Umat Islam Tim Liputan Kominfo Banjar Melaporkan Mitro Kominfo Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsi Hadiri Peringatan Isra Mirat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallam Sekaligus Haul Abah Guru Sekung Blok 17 Di Aula Kantor PT Air Minum Intan Banjar Acara Tersebut Diisi Dengan Pemacaan Syair Maulid Habsi Dilanjutkan Dengan Pemacaan Manakib Kihaji Muhammad Jaini Bin Abdul Goni Oleh Ustadz Ahmad Bayi Dawi Dan Terakhir Tausiyah Yang Disampaikan Habib Ahmad Jamal Bin Toha Bagil Dari Kota Batu Malang Jawa Timur Pelantunan Syair Maulid Habsi Dan Dilanjutkan Dengan Pembacaan Manakib Kiyai Haji Muhammad Zaini Bin Abdul Gani Oleh Ustadz Ahmad Bayi Dawi Mengawali Pelaksanaan Isra Mirat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Wale Wasallam Sekaligus Hawul Abah Guru Sekumpul Ketujuh Belas Di Aula Kantor PT Air Minum Intan Banjar Terlihat Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habshi Beserta Direktur Utama PT Air Minum Intan Banjar Syaiful Anwar Dan Karyawan Terlihat Kusyu Dan Saksama Sambil Mendengarkan Riwayat Hidup Abah Guru Sekumpul Yang Tentunya Patut Dijadikan Pelajaran Dan Hikmah Dalam Mengaruni Kehidupan Sehari Hari Mengawali Sambutannya Direktur Utama PT Air Minum Intan Banjar Syaiful Anwar Mengucapkan Selamat Datang Dan Terima Kasih Kepada Pencerama Habib Ahmad Jamal Bintoh Habagil Asal Kota Batu Malang Jawa Timur Atas Kesediaannya Dalam Mengisi Tausiyah Di Acara Yang Mulia Ini Sementara Itu Dalam Tausiyah Habib Ahmad Jamal Bintoh Habagil Menisahkan Dengan Ringas Tentang Perjalanan Isra Dan Mi'raj Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ditambahkan Habib Jamal Dari Kisah Tersebut Ada Juga Yang Namanya Keberkahan Tempat Fahrizal Puat Kominfo Banjar Melaporkan Mitro Kominfo Demikian Program Lensa Banjar Sepekan Untuk Edisi Hari Ini Tidak Lupa Kami Imbau Untuk Selalu Menerapkan 3M Memakai Masker Menjaga Jarak Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Di Air Yang Mengalir Saya Muhammad Raka Menguakili Kerabat Kerja Yang Bertugas Mengucapkan Terima Ngasih Atas Perhatian Anda Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai Jumpa Sampai Terima kasih telah menonton!